Pak Anies sungkeman sama uminya di tengah jalan, ditonton orang, banyak wartawan itu meliputnya Nies, ini konsepnya dimana? Nggak tahu tentang konsepnya dimana Sungkeman kok di tengah jalan, di dalam rumah kan bisa Mau nunjukin apa sih lho? Ya, pencitraan lah Mohon maaf Abah Harusnya Ibu Abah diajak pulang dulu Sungkem di rumah, bukan di jalan Muliakan Ibu Abah dengan baik Itu sungkem kok di jalan Kok Ibu Abah yang cium tangan Abah duluan Tolonglah Konsepnya pulang kebal Abah, sungai perubahan Tapi jangan dirubah adat masyarakat yang sudah ada, yang sudah baik Kalau tidak baik silahkan dirubah Kalau memuliakan Ibu bagi masyarakat Sungkeman di rumah Itu kan baik Nah itu Itu momen Satu tahun sekali Mungkin orang-orang juga Mungkin orang-orang juga Sama-sama sholat id misalkan di lapangan Pasti orang tuanya jajak pulang dulu Didudukkan di rumah di korsi yang bagus Anak-anak berjejer Untuk yang tua dulu Sungkem nanti dilanjutkan Yang lebih mudah dilanjutkan lagi Sungkem Memang tidak ber-KTP Tapi jangan begitu Abah Maaf ya Anda Senang menerima kritikan Saya yakin Anda tidak marah dengan Apa yang saya katakan Matur nuwan Abah Tahun depan jangan seperti itu Dan saya doakan tahun depan Abah masih bersama Ibu Abah Masih ditemani Ibu Abah Sehat selalu Terima kasih Wajar ajalah Si Pak Anis itu Sungkeman sama ibunya di jalan Udah gak aneh Kalau kelakuan si Abah Seperti itu Uang ada kamera Wartawan Rakyat Biar kelihatan sama rakyat Wah Anak paling baik Paling sholah Anak Sholeha Ya Boleh du Bayangkan Sholeha Perempuan Ada kamera Di masjid Sekarang kan gak pernah lagi Setelah selesai pemilu Gak pernah lagi Dia berjemaah Di masjid Berkotbah Gak keluar lagi kan Kalau dia mah kelakuan Nunggu ada kamera Apalagi kalau Masalah aman sama rakyat Harus ada kamera dulu Kalau gak ada kamera Ya gak maulah dia Nanti gak ketahuan Gak ketahuan Harus jumat umbar Kebaikannya Harus Di Depan orang Rakyat begitu Transparan Kan malu-maluin Kayak gak punya rumah aja Yaitu pak Apa gak bisa Di rumah sungkeman Kan boleh Lebih Bejaksana Lebih enak Nengoknya Lebih Berhargai Orang tua Ya di rumah sungkeman Lupa Ya bu Namai bu Sudah tua Dihargai loh Gak usah Dipamer-pamer Masa musung kemana Harus Di depan umum Emang Pencitraan Bu Sanduara Bapak selalu benar Padahal Salah Ya Ya Waqsialam Oh Alah Ini Gimana Lagi kira-kira konsepnya Ini Pak Anies Gak tahu Bang Gini loh Abah Anies Gimana Bang Gak Gerti ya Namanya Ibu itu Ada tempatnya Dan kita Sebagai Anak Harus Memuliakan Seorang Ibu Jadi Namanya Momen Idul Fitri Itu Kita Mau Selaturahmi Kita Mau Sunggem Sama Orang tua Ya Minimal Tempat kalah Di posisi Yang Terhormat Dulu Orang tua Kita Secara Acap Itu Dimana Orang tua Kita Datangin Ke rumahnya Terus Suruhlah Orang tua Itu Duduk Posisi Yang Enak Di Kursi Yang Megah Kalau Kita Bisa Menyajikan Terus Terus Di situ Kebersihkan Hati Sungkem Sama Orang tua Bila Pelus Di Kakinya Ya Nah Tulus Dari Hati Tapi Kalau Misalkan Kayak Yang Dilakukan Sama Si Abah Anis Ini Seakan-akan Itu Janjian Ya Mak Kita Ketemu Di Jalan Gang Saun Misalkan Begitu Ya Disitu Nanti Saya Sudah Siapkan Semua Kameramen Ya Sama Tim Grunya Kita Shooting Disitu Ya Mak Biar Apa Pak Anis Bapak Untuk Kencitranan Untuk Capres Capres Sudah Lewat Pak Ya Dan Bapak Itu Sudah Apa Namanya Over Game Ya Sudah Kalah Sudah Kalah Pak Ya Sudah Gak Ada Harapan Jadi Presiden Jadi Untuk Apalagi Pak Anis Aduh Kenapa Namanya Pencitraan Begitu Dibudayakan Itu Kenapa Ya Kita Sebagai Orang Islam Itu Hal-hal Positif Jangan Terlalu Diperlihatkan Nanti Jadinya Ria Ya Saya Mau Nunggu Nih Mana Komentarnya Para Anak Abah Ini Yuk Kenapa Sih Iri Sama 01 Yuk Kenapa Sih Musik 02 Muni Halo Mbak Kepian 02 Itu Tenang Tenang Aje Dih Ya Gak Ribet Kayak Kalian Gitu Ya Mbak Apa Apa Diusilin Grian Diusilin Balik Gak Terima Merasa Terzolimi Baga Bagaimana Bagaimana Itu Konsepnya Bagaimana Harus Iri Sama Salon Presiden Yang Bisa Cuma Nge-live 24 jam Di TikTok Dia Jadi Presiden TikTok Aja Jangan Jadi Presiden Indonesia Masa Rakyatnya Udah Miskin Tamah Miskin Sorry Kalian Aja Kita Menggak Surat Terbuka Untuk Pak Prabowo Subianto Terserah Ngasih Kursi Ke Siapa Aja Kecuali Anis Baswedan Orang Oleh Pokok Efik Orang Orang Oleh Aku Demo Sosmetik Sampai Anis Baswedan Masuk Kampur Mbak Ayu Wah Bikin Kak Ingat Perjuangan Kami Pendukung Rakyat Yang Mencintaimu Sampai Kami Kecewa Melihatmu Memasukkan Si manis Manis Dalam Kasihan Kurisok Itu Anis Aduh Kasian Betul Lihat Gingok Potok Anis Yang Di Tiktok Sedih Kayaknya Mau Jual Mobil Dinas Dua Itu Kok Bisa Mobil Dinas Mau Dijual Itu Kan Milik Pemerintah Milik Rakyat Juga Bukan Milik Kamu Kalau Sudah Ya Pulangin Kalau Sudah Minjem Ya Pulangin Bukan Bukan Menghaki Bukan Langsung Mempunyai Milik Rakyat Milik Pemerintah Pikirkan Dulu Makanya Jangan Jangan Suka Jelek Jelekin Orang Aib Sendiri Dibuka Orang Kan Ya Aib Sendiri Dibuka Orang Kan Pinter Ngomong Pinter Apa Manis Habis Manis Ngomongnya Nyatanya Aduh Kasian